Apa yang mau mereka ambil Yuzhong dan Yuzhong kah? Cepat! Yuzhong is keren 40, udah cocok jadi coach pulung nih kayaknya Gak belum, udah cocok ya Nebak bener sekali 14 bulan Ini tapi 3 alat di 40 ya, ada Khalid, Yuzhong, Kufra Bakal ada di lini depan, sedangkan di belakangnya ada Nathan, ada Lilia Wah bahaya banget sih ini Alterigo Sedangkan dari Force SG, dia juga punya 3 yang lumayan alat ya Karina, Pakito, dan Ruby So, keduanya bakal bermain dengan meta team fightnya gak sih Pak pulung? Kalau skemanya nanti memang ada Vader Astrack duluan keluar Dan ada Black Dagon Foam yang emang mengusir Dan Vader Astracknya keganggu Yaudah mereka bakal babat abis-abisan, Khalidus Ada Lilia juga di belakang ya kan? Lilia sama Nathan Ini gloomnya aja udah Gimana gitu? Makanya nih Dan Khalidus kembali ingatkan ya Buat temen-temen Yang lagi nontonin kita di kolom komentar Yang negatif dicuekin Kita tunjukin aja Hashtag Indopridenya kita dukung Supaya Indonesia Isi semen itu Penjol Penjol Yang gede Pak kan kalau isi semen juga sakit Sakit banget Iya Pak Tapi inilah dia ya Game kedua game penentuan Untuk Alterigo Apakah mereka bisa mengamankan tiket menuju ke Grand Vinyl Masih bersama caster kesayangan kalian Kolius dan juga Papalum Waduh ini dia terlihat langsung Murphy Dengan satu pergerakan dia menggunakan Kufra Walaupun emang beresiko sekali ada Ruby ya di seberang sana Dia lompat Terran Revest Terran Recep mungkin-mungkin bahkan kita lihat Entah bakal bisa di cancel atau tidak Karena sekarang JPL menulai maju ke bagian depan Dia dan Romer juga di dalam EVOS SG Tapi untuk Little Wonder nya harus direlakan Menjadi milik dari EVOS Karena dari Charlie Boy nya juga Tadi rotasinya sedikit terambat Seperti yang Kolius bilang Bahwa Nathan yang menjadi jungler Jika dia solo jungling Dia dibantu oleh temennya Bakal sedikit lebih lama daripada hero-hero lainnya Kayak tadi kan Karina bisa lebih cepat Ada butuh tambahan waktu juga Tapi gloomnya coba lihat itu ya Pusailahnya dilompatin amper Yang kena tadi dari Tyler Revenge Tapi JPL agak sulit untuk Undo ke bagian belakang Coba lihat Udil nya free hit banget Digas terus habis-habisan Cuman masih ada Energy Impact Ada Kursus of Crow juga yang dari tadi Memang memberikan backup-an terhadap JPL Untung itu bola-bola kelerengnya Udil itu tadi cooldown Tadi kalau enggak pasti bisa langsung ke takdown Karena stack-an itu pengen stack-an Stack-nya cuma ada 5 Dan itu biji kelerengnya tadi habis Waduh Dari arah top lane juga smokey Menjadi one-two situation bersamaan dengan Munster Yang satu gebok Yang satu bawa pedang Muter-muter dia Untuk menahan gempuran Dan dari potato pun Sudah mulai langsung mengajar ke arah domba Di bawah mereka pun melakukan hal yang sama Dimana di atas sana Udah ada pertempuran Tapi di bawah sini Eheh Entropinya diaktifkan Ada belum ada satu perlindungan yang bisa didapatkan Sementara Adamir Masih akan mundur ke bagian belakang Dengan menggunakan Bruno Tapi terus blood-nya Malah didapatkan Walaupun mereka harus bertukar nyawa Ada shield turret Yang berhasil diamankan oleh Sally Boy Dan itu menjadi tambah duit Tapi Munster coba lihat Raking centrum-nya Agak langsung menyimpang Dan tidak terlalu mengenai Ke arah smokey Tapi wave minion-nya Bisa dihilangkan Dan mereka masih bisa dibilang Untung juga nih Itu memang digesek-gesek Dengan sisik yang dimiliki oleh naga tersebut Tapi Munsternya harus pergi Di daerah tersebut Dia menaiki skusirnya Skuter pasir Sedikit lagi HP tersisa Udah ada udil Memberikan damage Selamat Munster untuk kali ini By the way Kalau Luis mau ditip pesan dong Apa tuh? Buat Ranger emas Kenapa itu? Main Yujong itu Kayak si Nino Kalau Nino beneran naga Kalau si Ranger emas nih Main Yujong Belatung nangka Gabong Oji Belum landing Udah kelar ya Iya belum landing Udah oleh Tapi sepertinya Peter Esa juga digunakan Menuju ke arah Leomerti Yang langsung ditarik Mengenai bovendat Satu berdarah terakhir Masih bisa di cover oleh Jelly Boy Yang langsung menahan Gempuran dari DPL Sedangkan Smoky Dia aja dengan Korokan strikenya Masih ada black shoes Dari udil Sehingga dia nasib Bisa survive Aman sudah Walaupun sekarang Di bagian bawah Nino nya mungkin kalah Dalam sisi jarak Karena range damage Dari Bruno Pastinya memiliki Keuntungan jauh lebih Walaupun Untuk dari Yujong nya Memiliki furious dive ya Dia bisa langsung Lompak ke bagian depan Dan memberikan efek Airborne Tapi itu pun ada Pull down nya Berbeda dengan basic attack Yang dimikin oleh Bruno Hmm Sedangkan kalau di area top lane Sebenernya Disini kelihatan Pak Kito menang Laning phase seikit gak sih Dari arah Munster Dan Leo Murphy Mencoba untuk ke backup Di sana dia muncul Di area rumputan Walaupun tadi Bouncing ball nya Belum bisa Untuk menghentikan pergerakan Dari Smoky Nih Udil Dan juga Sally Boy Dari bagian tengah Tapi hati-hati Tadi ada orang Di dalam rumputan Sementara itu Untuk Smoky Langsung dilopati Tyrant race nya juga Konek ada Tuh lagi Racking Saint Jerome Untungnya Leo Murphy Masih bisa mendarbatkan Sebuah pergerakan Yang begitu indah Dikejar abis-abisan Untuk potatonya Tapi ada Leo Murphy Di bagian depan Akankan ditabrak Tapi masih imun Masih ada Miss move juga Sementara itu di bagian belakang Parsha nya hadir Wings by win udah dibuka Dimana kan naga Tapi naganya masih melakukan Fight di bagian bawah Karena mementeri Elusiveness yang on point banget Sehingga dia masih bisa Menangkis beberapa serangan Dari Karina ya Jadi dia masih bisa Menggocek Malah ternyata Temennya juga datang Nge-bike up Sehingga Leo Murphy Mau tidak mau Harus ke takedown Dan kali ini Dari Evo's SG Mereka mencoba untuk Melakukan setup turtle Yang seperti itu Yang diganggu oleh Pin Outer Ego Dituker dengan satu Outer target Yang ada di top lane sana Untung gak sih ko? Untung Untung apa? Untung gak untung ya? Apa? Seimbang Seimbang ya? Win-win solution lah Iya win-win solution Karena di area top lane Juga gak diuntungkan Sedangkan Jangan disertanya dong Mencoba untuk mengejar Tapi masih ada flick out Dia ada seorang smoky Yang dia pun langsung selamat Itemization Kita lihat dari Udil dia mencoba Untuk membuat Enchanted Talisman Tapi masih belum jadi Sedangkan dari monster Dia udah ada Blood of Cactusis Yang membuat Puterannya bakal Semakin tajam Kayak Blender Kayak menurutnya Tijen Waduh Sementara belum ada Satu item defense Yang bener-bener jadi Juga dari tubuh Karina Berbeda dengan Sally Boy Hunter Strike Udah berhasil diamankan Ada Tyrant Revenge Boncing Ball Lompat ke bagian depan Tapi itu adalah JPL Akankan tetap dilanjutkan oleh Lemurpi Mulai maju ke bagian depan Yang mau vendor Langsung dikolakan Begitu aja Mendadak Sally Boy Karena udah tau Ada yang mau vendor Langsung maju ke bagian depan Ya tropinya diaktifkan Sementara Adamir Berhasil mundur ke bagian belakang Dengan darah yang begitu sedikit Dia langsung menghilang Kemudian cepat Udah lagi Black Dragon Ball Mengejar Karena siapapun Dia di bagian atas Masih belum landingannya saja Potato Memberikan damage ke bagian depan Ada Sally Boy Yang bertukar posisi Untuk langsung memberikan Backupan Indah banget Wow wow Ini movement yang Sebenernya dari Alter Ego Setupnya tuh Termasuk rapi Pak Puluh Karena kali ini Potato ya sendirian Dia dari bottom lane Dia mencoba untuk Melakukan defensif Dan dari Alter Ego pun Dia menjadi banyak opsi Pak Puluh Contohnya dia dapet Gold Draft Dan oe e Smokey ini coba untuk Kena out track Tapi masih ada blessing Dari seorang Udil Tadi dari Saki Godaf Di popal Smokey masih bisa selamat Sedangkan Potato tadi mau daki Tapi tadi mengurungkan niatnya Sedangkan seilah Udil menurut sekerat banget Dia hajaran-haraan Udil Udil yang pun tertangkap Di area rumputan Dan dia pun langsung tembang Begitu saja JBL Dia pun langsung dibalas Dan akhirnya JBL juga harus To take down Sedangkan Potato bersama seilah Dengan darah yang udah sekerat banget Tidak harus merelakan Area bottom lane Dan di area mid lane pun Masih langsung dihabisi oleh Munster Wow serangan dari dua arah Sekaligus ada Faik Di dua tempat yang berbeda Munster menang di area mid Lalu rekan-rekannya Di bagian bawah Udil berhasil memenangkan juga Pertarungan plus satu Outer turret di area bottom lane Hingga membuat mereka Memperjauh lagi jarak Dari sisi networknya Tapi Smoky Dan juga ada pergerakan Yang dilakukan juga oleh Seila yang menggunakan Parsanya Muter baik dulu Belum mau melakukan fightnya Karena dari kedua tim Outer middle turret Masih berdiri dengan Koko ya Pak Pulung Ini yang membuat rotasinya Masih sedikit Harus lebih berhati-hati Dari kedua tim Jadi tidak bisa terlalu agresif juga Supaya mereka gak dampak Untuk dibalikin Sedangkan Wah Nino Udah mulai dikenok outstrike Juga ada ambil lagi Menggunakan setting tackle-nya Untuk menendang-endang Nino Dia pun langsung terbang Mengudara Take off Untuk mundur sedikit Dan sepertinya harus merelakan Outer turret Waduh Itu dia Tyrant Rats-nya Connect langsung Dan sedikit lagi Epic tersisa Berhasil langsung mendapatkan Kakak Karina Namun double key Sudapakan juga I'm offended-nya Kena karena beberapa player Namun yang terapi Sudah langsung diaktikan Selibu ya selama Di bagian belakang Ripple key looking for mania Bisa kakakabur Untuk JPL Khalidnya Karena sekarang Untuk Khalidnya Sedikit lagi Epic tersisa Belum bisa memaksakan keadaan Karena sekarang JPL Darahnya region SP Yang cukup tinggi Menyelimuti Waduh Gila Gila Munster Dengan skor 5-0 Dan dapetin triple kill Kacau nih orangnya Gini yang ngebuat Tadi Voice SG Milih untuk Nutup Munsternya Dengan Khalid ini Bener-bener ngeselin Bener-bener sakit Dan Khalid ini Dari posisioning Bagus banget Dari pagi puluh Dia nungguin momen Kapan dia masuk dan keluarnya Tapi kali ini JPL pun Mencoba untuk Maju-maju Tapi ternyata Udah ditungguin sama Celliboy Nanti nangis Mundur dia langsung Oke Larian revenge Mencari formasi Hampir aja dapet Untungnya Dia masih bisa lari Tadi dari Smoky Ini Sebenernya kalau dari item Menter juga dari Mert itu pinter banget Tapi Munster Ternyata langsung terjatuh Dengan pinter extractnya Zilah Bagus banget dia momennya Membuat Munster Gak bisa kabur kemana-mana lagi Apalagi tadi Queen Sandguard juga tidak bisa digurakan Karena dia dipikir-kejar Tapi JPL Ya aman dan Rekatalia yang gak dipakai Sama Morphe dan JPL Udah sekarat banget Satu barang terakhir Mencoba untuk mundur keadaan belakang Sedangkan Smoky juga Udah sekarat banget Nah belanya datang Mencoba untuk wafat Mirus Dive Dan juga ada Mir Yang ternyata langsung Di-take down Walaupun JPL dan juga Smoky Masih bisa selamat Mereka pun langsung Mundur ke belakang Star Wah Tyron revenge-nya Dikeluarkan Leo Morphe Membuat sebuah barikada Membuat sebuah parimeter Agar tidak ada yang bisa maju Antara Karina Dan juga Parshahal Yang sangat baik Pemikiran Makro Yang sangat baik juga JPL Konselnya udah dikeluarkan Berarti akan ada informasi juga Yang bisa didapatkan oleh pemain Dari Alter Ego Keren sih warnya tadi Tarik ulurnya cakep ya Setupnya Nunggu emo vended aja sih Baru natannya masuk Karena memang tadi mungkin Feeling-nya JPL kan Dia rasa kayak Ini ada hero yang lagi Setup nih Dari Alter Ego Makanya Tadi sih Munter agak maju sedikit Dan si Rani nih Ternyata dia narik Natalia Yang lagi gak dipakai Sama Morphe nih Jadi gak dapet apa-apa Dan langsung Oke Kata Alter Ego Dia udah keluar nih tarikannya Gas Gas Langsung diajak Gas Lazzle Repeater banget Bagaimana menunggu Dari One Finder Si JPL langsung dimaki-maki Sama temennya Hei keong racun Jangan tidur terlalu miring Gitu aja gitu Ngomong ke JPL Wah Wah Nino nih Mendapatkan invasi Ada 4 hero di bagian bawah Akankah diladenin oleh pemain Alter Ego Tapi di bawah Coba lihat bagian atas sana Ada sebuah aksi pengapungan Yang akan dilakukan Ada konsel yang udah diaktifkan juga Leo Murphy Langsung bertemu dengan 2 hero Tapi di bagian belakang sana Black Dragon Form Siap mendarat langsung mengejar Karena Smoky nya sedikit lagi Epic tersisa Ingin mundur ke bagian belakang Nino nya mencoba untuk mengejar Furious Demp yang gak terlalu kena Tapi ada pasif yang udah mulai nyala Pertempuran di bagian atas sana Kalirnya harus menjadi korban Tapi Bruno mendapatkan free space Ada 1 bola yang langsung ditendang aja Tadi langsung masuk ke arah tubuh Kufra Walaupun belum begitu berasa Aduh sakit banget loh itu Apaan barusan Oh my god Karena damage nya sangep banget Dan Tyrant Rage ya Berhasil mengakhirinya Wadamir dan ZPL pun harus juga Tertake down Dua hero dari EVOS SG Sudah tertake down Dan menjadi kesempatan untuk Alter Ego Apakah mereka langsung mengiktir Ke arah base nya Atau ke arah Lord yang udah mulai Hadir di line of down Setelah S-Rack juga dipop up Untuk menghindari Tapi ternyata Bahkan Smokey pun langsung hilang Ditembak sama Jelly Boy Pak Pulung Super posisi nya begitu Menyakitkan loh Barusan langsung masuk ke dalam Relum jiwa yang paling dalam Yang memiliki oleh Pak Kito Di bagian belakang sana Ada lagi Lili yang menjadi korban Namun Karina yang berusaha Untuk masuk ke bagian dalam Dari best area yang dia miliki Berusaha untuk kabur Tapi sangat sulit sekali Cuman emang vendor berhasil menarik Kufra nya udah gak kuat lagi Kufra nya langsung menghilang Cuman dari beberapa player Alter Ego Mereka masih bisa menguasai Area defensif dari Ipos SD Wah 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 Sepertinya tadi Sedikit terlalu terburu-buru ya Pak Pulung Sampai akhirnya Dari Ipos SD Ternyata bisa memanfaatkan Momen yang dibuat Kesalahan yang dibuat sama Alter Ego Dan mereka pun mendapatkan Dua poin kill nya tadi Pak Pulung Tidak mau terlalu maksa Tapi sepertinya mereka Ke arah dari Lord nya ya Mereka masih ingin mendapatkan Satu objektif-objektif dan objektif Tapi ternyata Ada juga pengorbanan yang harus dilakukan Ada harga yang harus dibayarkan Namun sekarang pertempuran kembali terjadi 1v1 Antara Yuzhong Dan juga Pak Kito Mereka mulai berbalik arah Kadar Ipos SD Karena Lord nya sekarang Ditinggalkan aja Sebenernya tadi Kalau sananya Alter Ego yang Lord duluan Malah dapet Lord ganti Iya Oh oh Dari arah top lane Super posisi Dan menuju ke arah Potato Tapi pedang Icecrack Menuju ke arah Leomber Pidari JBL Sekarang bangga GPL pun Lagi dan lagi Ruta Tekno Oh Potato nya Setengah padara langsung hilang Double kill Didapatkan oleh Celliboy And this is it The moment for Alter Ego Mereka tinggal menunggu di menit ke-12 Lord nya di enhance Dan harusnya mereka bakal dapet Tapi sendirian disana Leo Murphy Menahan 3 hero sekaligus Panik gak panik Lama san gak dikeluarkan oleh Leo Murphy Dan akhirnya Top lane star juga dihancurkan Dan oh my god Itu Smoky Gadar gak dirinya Pak Aya tahu Pak Luar-benar dihancurkan Digeprek Dibenyek-benyek Langsung hilang dia Pak Ditembakin sama Celliboy Dua kali di tempat yang sama Spoky mendapatkan cerita yang sama pula Namun sepertinya tadi ada Concelling udah diaktifkan Namun tidak ada yang mau hilang He he Itu dia Ruby nya Gagal untuk mengeluarkan Ewa Fended Tidak ada yang berhasil ditarik Lord nya Terbuka dengan begitu bebas Tapi Nathan udah mulai set up Terlebih dahulu Celliboy Ditemenin oleh Nino Sekarang Munster Dengan sekusirnya Sekutir pasir Yang di bagian belakang Udah kelilipan semua itu matanya Dan Lord Cepet banget 4 detik ya Pak Tidak kelilipan Ilang Lord nya langsung Apalagi nih Kayak tadi Kak Tunggolus bilang Udah di enhance Pak Pulungso Ini bakal bahaya banget Lord nya Tapi kalau satu tertarik ke bawah Tapi Murphy dengan conceal Yang mencapai untuk langsung Nge-freaker ke arah 3 Eros Kandigo Feather Air Slag Juga diguarkan Sedangkan Nino Dengan hantaman benda tumpul Mencoba menjadi ular kadut Muter-muter di atas langit Walaupun Dari Evo's SG Belum ada yang ketangkep Dan langsung Semuanya mundur Ke arah belakang Kali ini Smokey pun langsung Kliker sedikit ke arah belakang Dan Lord nya pun sudah mulai Masuk ke arah basenya Semua tarot Hancur Ompuk Tapi memang Vendat yang bagus Karena dua hero Mencapai tolong langsung Di belakang oleh teman-teman Dari Evo's SG Tapi ternyata Nino pun tersatap Dan ditukarkan nyawanya Dengan Ademir Kali ini 4 versus 4 Apakah bakal tertahan Karena Vendat juga Mulai dipop up Begitu saja Jelly Boy Dia tersatap Dan Evo's SG Masih bisa bertahankah Karena dari seorang monster Dia berputar-putar Dengan pedangnya Masih bisa Belum mendapatkan point healnya Lord nya masih hidup Vinian Mugol Mulai masuk ke arah basenya Dari Evo's SG Waduh defense Mereka Masih Bisa Survive Ini defense yang sangat kuat Dari Evo's SG Luar biasa sekali Tapi Udil Masih gagal untuk ditarin Dengan Evo Vendat Ada Vendat Berarti ada dua ultimate Sekarang yang udah menghilang Ada cooldown disana Cuman Alter Ego pun gak lengkap lagi loh Sekarang Mereka gak bisa terlalu memaksakan Mungkin seperti di game yang pertama Mereka mau mancing dulu Keluar nih Sok Atau kita one Di tempat yang berbeda Tapi berbeda dengan Leom Rupi juga Sekarang dia maju ke bagian depan Masih ingin terus mengganggu Potato akankah terpancing Untuk bisa mendapatkan Leom Rupi Tapi tidak Dengan sekarang Hei Potato sepertinya Sangat-sangat bernapsu Ingin ditabrak Tenggak gak Balik arah Balik arah Pak Itu bola Bola itu Bola Bola nya juga udah mulai alot Kalau dipukul-pukulin juga Agak sedikit susah nih Tapi Ini Murphy bener-bener Bandel banget Pak Karena dia tau Dari segi itemization Dia udah jadi Athena shield Ditambah lagi dia juga Mau bergerak ke immortality Itu membuat dia bener-bener Bermain di depan Tanpa takut Bahkan temen-temennya pun Gak terlalu dekat sama dia Untuk ke backup Kan kalau sampai dia ditulik Tapi dengan Immortalnya kali ini Wow Dia bakal lebih gila lagi Monster dari yang belakang Mencobot-mencobot Karena ada Tapi mencobot-mencobot 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 mengajar Karena udel yang Tidak memiliki Black Shoes lagi Immortalnya pecah Potato sendirian Akhirnya Potato pun langsung tertake down Hanya-hanya 404 kali ini Tanpa jungler Dari Masih-Masih Team Satu untuk satu Dari junglernya Ini dia pertempuran Menimun tetap dilanjutin Oleh Alter Ego Oke Mereka sepertinya Gak mau ngasih nafas Untuk Evox SG ya Coba kita lihat Desert Tornado dari Monster Udah menghilangkan 1 F-Million Namun udah ada lagi Maafannya langsung dikeluar Gak begitu aja Pedang jadi bagian belakang Tim Monster mencoba untuk mengaku Walaupun dia gagal sekarang Pulang sudah Nino-nya Berubah menjadi Black Dragon Ada naga yang menghilang Ada di udara Terbang ke awan dia Untuk kali ini Siluman naga Siluman naga The real siluman naga Langsung gak keliatan di map Bener-bener Menyaru sama awan dia Wow Keren dia ternyata ya Animasinya bisa seperti itu Tapi Wah ternyata masih bisa Recall nih Real Murphy Dia selamat Tapi gila sih Ini defense dari Evox SG Yang harus diperhatikan Mereka bener-bener langsung Defensive Yang amat sangat baik Membuat Alter Ego Sedikit kesulitan Untuk mengakhiri game Yang kedua kali ini Nathan sih Sally Boy Gak boleh ternaik down Pertama lagi Kayak barusan loh gitu Kolius Dia harus tetap Memperhatikan juga Paken up posisi ya Karena sekarang Pertempurannya Again and again Pecah Tapi Monster coba Masih ada di atas sana Masih jauh juga jaraknya Sekarang Alter Ego Kehilangan satu player Mereka harus set up Ulang lagi Mereka gak boleh memaksakan Sekarang udah masuk menit 16 Harusnya dari tiap item Di tiap player Udah seimbang sih Oh my god Ini menjadi momen Untuk EVOS SG Maju ke depan sana Dengan tidak adanya Mino Tidak ada Naga Di langit sana Yang bisa mengacaukan Formasi yang dimiliki oleh EVOS SG Tapi tanun Rage Dijeprek begitu saja Gak bisa kembur kemana-mana Ada Mir pun berhasil didapatkan Sedangkan di area sana Monster Dengan Rage Sestabat Bagus banget Dia mencoba untuk mengintang Area Seila Masih ada knockout strike Mencoba untuk menghentikan Pergerakan dari Monster Tapi Smokey Bahkan gak bisa bergerak Dia ajar-rajar Cherry Boy Dengan tembakannya Tapi emang bener-bener bagus banget Ketarik dua Cherry Boy Lagi dan lagi ke takedown Murphy Dia berusaha untuk kabur Dengan bola Bouncing boleh Tapi Udil Dia belum mau pulang Maunya bergoyang-goyang Black Sheeper masih bisa Dekuarkan feather air strike Menuju ke arah Monster Tapi sepertinya Putaran pedang Tornado Dari seorang Monster Berhasil men-tagdown Udil GPL sendirian Dia berusaha untuk kabur Satu pada hari terakhir Mencoba untuk menggocek-gocek Tapi karena refusen Gak jadi dikas Bahkan double kill Didapatkan oleh Seorang Monster Yang hanya tersisa Smokey sendirian Untuk melakukan Defensive kali ini Apakah Evo's FG bisa bertahan Karena kalian revenge Juga dilemparkan Ke arah depan sana Walau pun tidak bisa Di follow up Benar sekali Hanya menyisakan Dua player aja Bruno Yang udah aktif Ada wave minion Udah bisa dihilangkan Tapi coba lihat Itu gloomnya sakit banget Dilompatin lagi di Satornado Dia masih pindah flicker Demundo ke bagian belakang Masih memaksakan juga Di bagian depan Nino dengan satu gerobak WFKM Berhasilkan mereka mendapatkan Kemenangkan Berkumpulkan posisi Dengan Monster sekarang Tapi tidak ada wave minion lagi Dan sekarang Terusan aja masuk Dua nol again and again Satu perwakil Indonesia Berhasil melaju ke babak selanjutnya Congratulations Alter Ego And good game well play Untuk Evo's SG Keep respect teman-teman Yoyoyoy Indo Pride semifinal Harga mati Papulung Dua tim Indonesia